Pertama, dalam kaitannya dengan Bansos, Bapak Presiden telah menginstruksikan kepada tiga menteri, yaitu Menko PMK, Menteri Sosial, dan Menteri Desa untuk mempercepat penyaluran bantuan-bantuan jaring pengaman sosial yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, terutama Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Kemudian yang akan kita, dari kami, sudah mentela ada tiga masalah yang harus segera diure dan sudah diure sekarang. Yang pertama yaitu masalah ketersediaan dana yang akan disalurkan. Dalam masalah ketersediaan dana ini, untuk Kementerian Sosial sudah tidak ada masalah, karena uangnya sudah ada di Kementerian Sosial. Sekarang, hari ini, tadi Pak Mementerian Sosial sudah mengalihkan dana itu kepada ke escrow account-nya PT.Pos, yang nanti akan menyalurkan dana itu langsung ke keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, maka prosedurnya sudah terpotong. Selama ini PT.Pos harus melalui dirjen yang terkait, sekarang tidak. Sekarang dana sudah siap di PT.Pos, silakan ambil setiap saat disalurkan pertanggung jawabannya belakangan. Itu yang pertama. Kemudian untuk Menteri Desa memang masih bermasalah soal dana ini. Karena berdasarkan, nanti Pak Mendes bisa mengklarifikasi kalau saya keliru. Jadi dari dana desa yang sudah diterima oleh desa itu, ada 53.156 desa yang sudah menerima dana, atau 70,9 persen. Sedangkan sisanya, yaitu 21.797 belum menerima dana. Dan ini tentu saja perlu penanganan yang akan kita tangani duluan. Dan bagaimana cara penanganannya? Jadi memang prosedur dana dari yang diterperoleh kemensos dengan kemendes ini berbeda. Dan itu salah satu faktor handicapnya adalah di dalam peraturan Menteri Keuangan. Dan Bu Menteri Keuangan sudah menyangkupi untuk akan diadakan pemangkasan prosedur, sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, 21.797 desa ini akan bisa segera juga mendapatkan dana yang kemudian nanti akan disalurkan sebagai BLT desa. Kemudian dari 53.156 tadi, yang baru menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat, itu baru 12.829 desa, atau 17,11 persen. Karena itu selisih dari 53.156 dikurangi 12, inilah yang nanti akan kita kejar. Akan kita potong prosedurnya, sehingga nanti paling mudah-mudahan awal menjelang hari raya, dan awal hari raya itu 70,9 persen desa yang sudah dananya ada ini akan kita salurkan secara secepat mungkin. Dan ini lebih mudah dibanding kemendesos. Kenapa? Karena dana yang sudah ada di desa, tinggal nyalur-nyalurkan saja sebetulnya. Tidak perlu ada delivery system, tidak perlu ada tenaga penyalur seperti yang ada di kemendesos. Kemudian yang berikutnya adalah problem, ini nanti itu yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai data. Data ini untuk baik untuk kemendesos, karena memang domainnya selama ini adalah menyalurkan bantuan-bantuan sosial, memang sudah memiliki data namanya DTKS. Kemudian kemendesos juga harus menyalurkan tambahan di luar DTKS atau non-DTKS. Dan ini juga sudah dilakukan penghimpunan data mulai dari RTRW, kemudian dikirim ke kemendesos, dan kemudian akan dijadikan dasar untuk penyaluran dana, baik dana reguler yang selama ini sudah ada, yaitu berupa PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Kemudian juga nanti akan ditambah yaitu 9 juta keluarga penerima manfaat, yaitu bantuan sosial tunai, dan juga bantuan sembako, khususnya untuk DKI dan Budetabek yang sekarang sudah memasuki tahap ketiga pembagian. Ini nanti akan dimampilkan terutama dari data non-DTKS. Nah, mohon dimaklumi, masalahnya jadi sangat rumit untuk kemendes, karena kementerian desa ini memang tidak biasa menyalurkan bantuan sos. Apalagi perintah dari Pak Presiden memang baru saja, baru belum ada satu bulan. Ya Pak Mendes ya, pemerintahnya belum ada satu bulan. Jadi memang kita untuk menghimpun data langsung dari desa, ini perlu penanganan secara khusus. Apalagi juga benturan dengan kepentingan kemensos juga. Menghimpun data juga, data di luar DTKS. Jadi ini memang nanti harus ada koordinasi yang bagus di lapangan, mana yang harus dibantu melalui skema kemensos, dan mana yang harus dibantu dana dari BPLT desa. Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah. Jadi sekarang ini bukan hanya soal... Sebetulnya kalau menyalurkan dananya mudah, tetapi untuk mendata orang miskin yang sesuai dengan apalagi dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat seperti yang selamanya sudah dilakukan, itu memang juga tidak mudah. Karena itu misalnya perlu saya sampaikan, kemensos dengan 9 juta target keluarga penerima manfaat baru itu ada 700 ribu yang datanya juga belum terhimpun dengan baik. Ini nanti mau dibenarkan Pak Mensos kalau memang saya keliru. Jadi masih butuh 700 ribu. Seperti di DKI juga begitu. Dari 1,3 juta KPM itu baru sekitar 1 juta ya Pak Mensos ya. Sekarang juga masih dicari kalau kekurangannya itu. Masih ada 300 ribu yang harus dicari. 1,2 sekarang sudah? Sekarang sudah 1,2. Jadi masih ada 100 ribu lagi. Jadi memang harus perlu kesabaran, perlu waktu, tapi satu sisi juga memang harus cepat seperti yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden. Jadi antara sabar, hati-hati, tapi juga cepat. Ini memang tidak mudah. Dua hal yang kadang-kadang memang paradok. Kalau kita mau cepat biasanya ya harus rong-ronong gitu. Tapi kalau kita mau hati-hati ya harus pelan gitu. Jadi itu memang dua hal yang dikompromikan yang selama ini memang paradok antara efisien dan efektif. Karena itu mohon dimaklumi, tapi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, target kita dalam menjelang lebaran ataupun juga awal lebaran itu nanti dana-dana baik dari Kementos maupun dana dari Mendes akan bisa tersalurkan. Tadi target-target saya, target realistisnya menurut saya, nanti desa-desa yang sekarang dananya sudah ada nanti tinggal kita dorong yang tadi jumlahnya sekitar 70 pen dari total desa itu. Saya enggak bicara angka uangnya, tapi angka target yaitu jumlah desanya. Kemudian yang paling terakhir masalah delivery system, masalah penyaluran. Masalah penyaluran untuk, tadi sudah saya singgung, kalau untuk dana dari BLT desa tidak ada masalah. Selama uangnya sudah ada di desa, itu bisa kita salurkan. Akan tetapi, tadi juga berkaitan dengan data, saya sudah sampaikan, Pak Mendes punya problem karena ada aturan yang menetapkan bahwa data yang dihimpun oleh RT RW tidak otomatis bisa digunakan untuk dasar membagi bansos. Harus ditarik ke kabupaten-kota diverifikasi, baru nanti diturunkan. Masalahnya adalah banyak kabupaten-kota yang enggak segera nurunkan itu dengan berbagai macam alasan. Bahkan keadaan turun namanya sudah beda. Jadi yang diusulkan RT RW itu kemudian turun ke desa beda namanya. Saya enggak tahu dari mana desa beda. Dan inilah problem yang sekarang sudah kita potong. Jadi sekarang kita sepakati bahwa semua data yang dihimpun oleh RT RW, baik itu untuk kepentingan kemensos maupun untuk kepentingan dana bantuan desa, tidak diharuskan untuk diverifikasi dulu di tingkat kabupaten-kota. Paling tidak untuk pembagian putaran pertama. Soal nanti putaran kedua akan diberlakukan lagi silahkan. Tetapi ini untuk memburu agar daya beli masyarakat segera uleh, untuk segera memutar nadi ekonomi yang sekarang mengalami hibernasi ini, segera bisa terjadi di lapangan. Nah, karena itu saya mohon melalui konferensi PES ini kepada semua bupati, wali kota, mohon dimaklumi, mohon disadari tentang kebijakan ini. Kemudian bagaimana untuk memastikan atau paling tidak untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya moral hazard di dalam pembagian bansos yang berdasarkan data tanpa terverifikasi di tingkat kabupaten ini, maka Bapak Presiden telah menginstruksikan tadi melalui Pak Mendes, Bapak Mendes nanti akan dikawal oleh Bapak Bimkap Tipmas dan dibantu oleh Bapak Binsa. Oleh sebab itu nanti Pak Mendes akan mengirim surat kepada Pak Kapolri agar mengefektifkan peranan Bapak Bimkap Tipmas di masyarakat masyarakat, untuk mengawal tiga hal, yaitu yang pertama melakukan verifikasi data, sinkronisasi data, sehingga data-data untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih. Jadi ada KPM yang menerima dobel bantuan, baik itu dari Kemensos, Kemendes, bantuan dari daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi, ini harus dihindari terjadinya pembagian dobel di mana KPM menerima lebih dari satu bagian. Ini nanti akan menjadi tanggung jawab dari Bapak Bimkap Tipmas dibantu oleh Bapak Binsa di masing-masing disa. Kemudian tugas yang kedua adalah memastikan ikut-mikut mendata tentang calon-calon penerima KPM di luar DTKS, dan kemudian mengecek sudah ada enggak di DTKS, dan seterusnya. Ini nanti juga menjadi tanggung jawab dari Bapak Bimkap Tipmas didukung oleh Bapak Binsa. Kemudian yang terakhir, mengawasi betul bahwa memang uangnya yang nanti akan diberikan kepada KPM, betul-betul diterima oleh KPM. Dan betul-betul utuh, tidak boleh ada penyunatan oleh siapapun, untuk dalam kaitannya dengan pembagian dana BLT desa maupun bansos dari Kementerian Sosial. Ini akan kita minta betul perhatiannya, kerjasamanya, terutama nanti Pak Kapolri, untuk bisa menginstruksikan kepada seluruh aparat Kapolri di semua jenjang, khususnya di tingkat Bapak Bimkap Tipmas. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah dalam menjelang lebaran yang tinggal lima hari ini, dan nanti akan kita, dalam lima hari ini, Pak Mensos akan sudah menetapkan target 83 persen, 8,3 juta dari 9 juta target calon penerima bantuan COVID-19 ini akan tersalurkan, paling tidak sampai awal lebaran. Sedangkan yang sisanya, yaitu sekitar 700 ribu, karena itu tempatnya memang jauh-jauh, untuk wilayah-wilayah peripheral, yang transportasinya perlu waktu yang cukup lama, cukup, perlu waktu, dan di sana juga tidak ada jaringan PT POS, ada rang, juga termasuk Himbara, maka itu perlu waktu antara 1-2 minggu. Terima kasih telah menonton!